hai oke jadi di video kali ini gua bakal nge-review salah satu handphone dari Sony yang menurut gue ini udah 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 bukan murah lagi udah murah pakai banget dulu harganya flagship banget dengan harganya mahal lah pokoknya berjuta-juta lah seharga motor bekas malingan gitu nah ini kebetulan di barang dagangan gua sendiri jadi disini gua mau mensimulasikan ini nomor resi ece-ece ya ala-ala jadi kalau lu beli HP ini di toko gue di online shop gua lu bakal di packing seperti ini nah jadi banyak yang nanya juga nih ke gua Bang itu kalau dikirim aman kan gua dari Kalimantan gua dari NTT gua dari Sulawesi ada dari Sumatera banyak yang nanya kayak gitu takut HPnya kurang aman soalnya rata-rata online shop gua itu bukan rata-rata ya jadi gua punya online online shop jadi lu cek aja linknya di deskripsi buat langsung ke tapi link yang ada di deskripsi itu langsung ke katalog HP yang kita review ini ya jadi online shop gua yang lagi gua bahas ini itu ngebahas itu ngejual seputar handphone harga satu jutaan paling mahal satu jutaan jadi dibawah sejuta banyak jadi nanti ada HP 300.000 400.000 500 600 HP 1 jutaan sekian nah rata-rata HP HP itu unit only dan yang enggak termasuk kotak Nah jadi pada nanya Bang itu nanti kalau dikirim aman enggak soalnya kan dikirim rata-rata unit only alias batangan kan jawabannya aman di sini gua bakal kasih lihat ke lu packingannya kayak gimana ini packingan aslinya kalau lu beli asli relay ini cuman ecek-ecek aja nomor resi ini ibaratnya ini nanti ada stempel misalnya antar aja JNT atau whatever lah banyak lah ya kurir-kuriran Nah dari babel webnya sendiri enggak terlalu tebal enggak terlalu besar tapi gua ada spesifikasi khusus buat untuk pengiriman jadi pengirimannya tuh aman di luar kota nih by the way ada HPnya ya nih kita kita banting-bantingnya dulu nih kita kita tepuk-tepuk-tepuk tonjok tuh tuh banting tuh nah ya pokoknya gitu lah kan kita nggak bisa ngarep halus gitu di pihak pengiriman di pihak kurir jadi dari segi packing tuh harus aman Nah jadi ini gua ada standar khusus gimana caranya biar paket ini aman gue kasih lihat ke lu ya Nah jadi di dalam itu Mia ada satu ada satu layar dua layar tiga layar nah minimal untuk pembelian handphone gue lapis tiga layar dan di dalam itu ada dus lagi kalau lu beli di aksesoris di toko gue itu biasanya lapisannya cuman satu sampai dua layar tapi kalau biasanya HPnya flip HP lipat gitu gua enggak tiga layar itu lima layar jadi beberapa itu udah belima gitu nah ini ini varian simpelnya yang HP doang yang layar normal kalau layar udah edga edga itu lima layar nah lima layar itu tebal banget cuy ini tebal banget dan Yaudah kita buka aja dulu seperti apa nah jadi kalau udah dibuka nih bubble lu bisa lihat dari samping ini udah signifikan udah tebel lah tuh dari samping juga tuh udah tebel udah tebel banget nih kita buka oke nah di box ini pun kalau nggak nggak sengaja ke banting dari sudut kayak gimana pun nih mau dari sudut kayak gimana itu still safe tetap safety karena gue riset riset dulu sebelum apa ngelakuin sebelum gue buka toko online serba murah meriah satu juta ini jadi gue riset dulu karena gue jual HP batangan kan jadi dari segi packaging itu harus benar-benar super safe disini ada stiker-stiker biasa lah ya video-video unboxing dulu kalau lu beli di online memang rata-rata seperti ini kan biar klaimnya gampang lu harus ada video unboxing sendiri oke sekarang kita coba lihat di dalamnya itu kira-kira ada lapisan apa lagi sekalian kita pengen nge-review HPnya kan sekalian sekalian nah jadi dia tuh di dalam babel web lapis tiga ada box lagi nah di dalam box ada lapisan lagi cu jadi benar-benar safe banget lah nah di dalamnya ada babel web lagi dia terdiri dari tiga babel web ini handphonenya yang dilapisin babel web di bawah babel web lagi di atas babel web lagi nih di atas babel web dan dibawah juga ada babel web nah jadi untuk dari segi kotaknya nih ini keras tebel nah ini dari handphonenya nah kenapa handphonenya dilapisin babel web dan kenapa pakai lakban kertas karena ini babel web benar-benar nggak digunting kayak ada pola-pola dan lain-lain dan ini ini masih tebel dan ini babel web yang gua kirim bukan babel web bekas pakai benar-benar baru jadi kalau lu beli di HP di toko gue itu babel web emang benar-benar yang baru punya jadi bukan yang bekas-bekas bekas packingan terus dipakai lagi nah kenapa lakban kertas putih karena biar menandakan lu langsung letek dari mana jadi langsung ketahuan Oh gua ngeletek dari sini kan kalau bening kalau babel web warna warna hitam terus lakban warna transparan atau berwarna putih dia nggak kelihatan nih mulai dari mana otomatis asal gunting aja kan nah si babel web ini ini bisa dipakai lagi karena benar-benar lu ngeleteknya rapih dan ini dia tuh double banget kan lapisnya tuh tebel banget biasanya itu sampai lima kali gulung untuk handphone kalau aksesoris tiga sampai empat kali untuk handphone minimal lima kali maksimal hampir sepuluh kali pun kalau pengirimannya jauh itu gulungannya agak tebel dan ini dia handphonenya setelah sekian lama gue berbacot ria maklumlah ya kan video YouTube gua soalnya no endorse gua cuman ngiklanin barang gua dewekan barang dagangan sendiri dan ini adalah handphone yang tadi kita unboxing ini ini adalah Sony Xperia Z5 ya kan Sony Xperia Z5 bukan yang compact bukan yang unyu-unyu ini handphone coba lu perhatiin deh coba lu lihat secara seksama ini bentuknya tuh feel flagshipnya tuh still live ya kan masih berasa gitu you can feel the taste ya kan bahasa Inggris gua udah anak jaksel banget ga jadi kalau lu pengen HP flagship bentukannya ala-ala flagship ya ala-ala flagship tapi di bawah sejuta lu pilih HP ini serius lu pilih HP ini oke hal pertama pengen gua kasih tahu ke lu adalah soal per layar-layar per display display layar ini enak banget endes banget maknyus banget coba lu bayangin nih ini layarnya bening banget ya kan coba lu lihat tuh screensaver yang warna hijau itu dengan ikon-ikonnya ini endes ini gua perdekat gila layarnya sebening ini kalau lu beli HP di bawah sejuta HP baru di bawah sejuta lu bakal dapat layar nggak sebening ini pasti butok lah ke biru-biruan ke kuning-kuningan terus kerapatan pixel nggak serapet ini ya pokoknya lu nggak mau kecot nggak mau repot gua jual klik aja linknya di deskripsi di bawah video ini untuk beli HP ini anjas pemaksaan gitu ya serius tapi HP ini tuh seriusan enak men gua pakai HP ini tadinya sekedar buat konten tuh wah kayak ketagihan gitu pakai HP murah ini gua coba typing-typing pakai satu tangan pun nyaman jadi cukup satu tangan dari ujung ke ujung tuh jempol lo tuh kejangkau gitu jadi lu nggak perlu lah kayak harus dua tangan tapi kalau lu pakai dua tangan lu bakal bisa ngetik cepet banget by the way ini layarnya responsifnya bagus juga bagus banget menurut gue bukan bagus juga dengan harganya sekarang kita ngomongin soal kamera nih ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih kalau lu beli HP baru ya di bawah sejuta kamera sebagus apa sih kalah nggak sebagus HP ini kamera tanya-tanya men seriusan ini kita coba jeprat-jepret satu foto cek dan ya ini gue kasih lihat hasilnya gua zooming lu bisa lihat objeknya jauh disitu ya kan monster truk ya most apa monster game lu bisa lihat lu bisa lihat dari deket nih foto ini detail banget ya si monster mod ini gila nih detail banget bannya dan lain-lain tuh gua zoom ini zoomnya belum kelimaksnya bukan zoom paling maksimal sekarang foto outdoor kalau foto outdoornya seperti ini hasil jepretannya lu bisa lihat tuh warna pudar-pudar di ujung bunganya keputih-putih an terus gradasi warna ke ping-pingan kamera jambu gitu tuh padat banget warnanya dan warna yellow yang ada di tengahnya warna kuning tuh padat banget coba lu bayangin kalau lu beli HP di bawah sejuta HP baru ya di bawah sejuta terserah mau mereka apapun lu yakin nggak sih bakal dapat kamera sejirnya ini se-perfect ini no no sama sekali tidak nah sekarang ngomongin soal penggunaan harian Bang ini kan HP di bawah sejuta pilih mana kalau gua beli HP baru atau beli Sony kayak gini yang di bawah sejuta jelas pilih inilah ini kalau dipakai harian masih bisa banget tapi bukan buat yang kerja keras banget ya Snapdragonnya masih mumpuni menurut gue Snapdragon 810 ini masih bisa banget tapi kalau lu beli bekas pastiin casing belakang ini rapat karena biar debu nggak masuk percikan-percikan air atau embun-embun tuh biar nggak masuk jadi kameranya nggak berdebuk ya tapi kalau lu nggak mau ribet sama penyakit kayak gitu lu langsung beli aja di toko gue gue jual pokoknya lu siap pakai garansi pakai satu bulan full ada apa-apa tinggal klaim tinggal bacotin aja customer service yang ada toko online shop gue anjar iklan ga nih 100% iklan di video tapi nggak saya nggak serius HP ini worth it banget buat lu pakai terserah lu mau beli di mana pokoknya ini HP worth it banget salah satu HP paling worth it menurut gue dari Sony untuk saat ini Z5 dan ya selebihnya nggak ada lagi siap yang gue ghibahin sama HP ini